Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Hakim Pada kesempatan kali ini, dalam rangka menyelesaikan tugas cerita sejarah pelajaran bahasa Indonesia Saya akan menceritakan tentang Peristiwa Bandung Laut Tanapi Sebuah peristiwa yang paling heroik dalam sejarah mempertahankan keperdekaan Indonesia Hingga diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni, seperti lagu ataupun film Salah satunya yang kita biasa dengar saat upacara pagi hari adalah lagu Halo-Halo Bandung Karya Ismail Marzuki Peristiwa Bandung Laut Tanapi ini dilatar belakangi oleh kemerdekaan Indonesia Dalam 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno di kediamannya Setelah proklamasi tersebut, sekutu atau Belanda dan Inggris masih tidak ingin mengakui keberadaan Indonesia Berbagai agresi militer dilakukan serta perjanjian-perjanjian yang bergugin bangsa Indonesia Untuk upacanya mengambil kembali tanah Indonesia, dari rakyat Indonesia Peristiwa Bandung Laut Tanapi bermula ketika Belanda dan sekutu datang ke Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 Mereka ingin berebut kembali wilayah-wilayah Indonesia dengan cara melucuti senjata tentara keamanan rakyat atau TKR Yaitu sebutan TNI pada masa itu, laskar-laskar pejuang, militer Indonesia, tentara Jepang dan membebaskan tawaran Eropa Belanda Mereka memberikan ultimatum untuk meletakkan senjata dan menyerahkan terhadap sekutu Kehadiran sekutu di sini tentu tidak mendapat respons yang baik dari penduduk sekitar Para pejuang angkatan perang RI merespons dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara Termasuk Hotel Homen dan Hotel Prianger Pada malam tanggal 24 November 1945 Sejumlah pertempuran sempat terjadi Di antaranya pertempuran Cihar Gelis, Sulakajadi, Pasir Kaliki, Viadak, dan Balai Kereta Api Pada 25 November 1945, Sungai Cikapundung meluap, daerah sekitarnya pun tergenang banjir Hal ini dimanfaatkan pasukan sekutu untuk menyerang pasukan RI yang sudah dilemahkan Geram dengan sikap rakyat Bandung yang enggan meletakkan senjata Tentara sekutu di bawah komando Kolonel MacDonald memberi ultimatumnya yang kedua Pada tanggal 23 Maret 1946 Agar Bandung Selatan segera dikosongkan oleh milisi serta rakyat sipil Sebetulnya seruan itu telah jauh-jauh hari disiarkan oleh Belanda Melalui kertas yang jatuhkan oleh pesawat milik Inggris Yang dalam isinya berbunyi, para ekstremis Indonesia diminta untuk mengosongkan Bandung Selambat-lambatnya pada 24 Maret 1946 jam 24.00 Dan mundur setiap 11 km dari tanda kilometer 0 Mendapat ultimatum tersebut, para pejuang Bandung yang tergabung dalam TRI Laskar-Laskar dan ribuan rakyat lainnya Merespons dengan tidak baik dan dengan tegas menolak menyerahkan tanah tumpah darah kepada Belanda Pemerintah Republik Indonesia melalui Perdana Menteri pada saat itu, Sultan Syahrir Menyerahkan agar para pejuang Bandung mematuhi ultimatum Belanda Hana Setion sempat bicara soal opsi mempertahankan atau menyerahkan kota Bandung pada Perdana Menteri Sultan Syahrir Namun Syahrir begitu pesimis akan kekuatan TRI Menurut Syahrir, TRI tak akan bisa melawan Belanda Karena pada saat itu senjatanya sangat sedikit Dan orangnya pun kalah jauh dibandingkan pasukan sekutu Syahrir sendiri tak ingin ada lagi tumpah darah Tumpah darah Indonesia Syahrir akhirnya menekan Nasetion untuk menerima ultimatum tersebut Dan menyerahkan Bandung serta dikosongkan Syahrir berusaha membebaskan Indonesia dari tekanan militer negara Inggris Dengan menampilkan rakyat Indonesia sebagai pemerintahan yang beradab dan cinta damai Di balik semua itu, sebenarnya Nasetion memiliki pandangan yang berbeda daripada Sultan Syahrir Yang enggan menyerahkan Bandung Namun dia harus taat apa kata Perdana Menteri Nasetion lalu melakukan rapat bersama pimpinan militer Indonesia lainnya Ia melakukan rapat besar Dan ia sepakat tidak mempermudah kehadiran tentara sekutu di Bandung Perintah Syahrir sebagai Perdana Menteri tetap ditaati Bandung tetap dikosongkan Warga dan tentara diungsikan ke luar Bandung Namun sekutu tidak diberikan tempat untuk singgah di Bandung Diputuskan bahwa akan ada operasi militer Yaitu operasi pembakaran Bandung Dengan nama Operasi Bumi Hangus Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung Resmi diambil pada tanggal 23 Maret 1946 Hasil dari rapat tersebut Akhirnya diumumkan kepada rakyat Oleh Nasetion sendiri sebagai kekomandan TRI Ia memerintahkan evakuasi kota Bandung Pada hari itu juga rombongan besar masyarakat Bandung mengalir Pembakaran kota berlangsung dari malam hari Sambil para penduduknya pergi meninggalkan Bandung Tentara membakar gedung-gedung penting Sementara rakyat membakar rumah-rumahnya sendiri Fajar belum tiba Namun langit pada malam itu membara berwarna merah Dan Bandung dibiarkan begitu saja Karena sudah menjadi lautan api Dalam kondisi genting ini Tentara Inggris juga tidak ingin menyerah Mereka menyerang Sehingga pertempuran tidak terhindarkan Pertempuran paling besar terjadi di daerah Dayah Kolod Di sana terletak gedung amunisi Melihkintas Kutu Di tengah kekacauan ini Pejuang Indonesia Muhammad Toha Serta sahabatnya Ramdan Anggota milisi BRI Atau Barisan Rakyat Indonesia Bertekad untuk meledakan gudang amunisi itu Muhammad Toha bertugas untuk menyusup Melalui sungai Citarum Dan gorong-gorong Sementara sahabatnya mengalihkan sekutu Dan mengamankan jalan Dua hari sebelumnya Muhammad Toha sudah berpamitan Dengan ibu bunda dan adiknya Ini merupakan misi bunih diri olehnya Toha berhasil meletakkan gudang persenjataan Tersebut dengan granat Namun dirinya sendiri Serta sahabatnya Ramdan Termakan dalam dakannya tersebut Dalam rangka menghormati Pahlawan yang telah gugur Dibangun monumen patung Di daya kolot Dan dinamakannya jalan dengan namanya Sekitar pukul 12 malam itu Bandung telah kosong Masyarakat serta Tentara telah dievakuasikan Keluar Bandung Bandung telah menjadi lautan api Di tengah semua ini Peristiwa Bandung lautan api Bukan merupakan peristiwa heroisme Tapi merupakan cerita keprihatinan Cerita pengorbanan rakyat Dan tentara rakyat Indonesia Dengan merelakan rumahnya Tempat tinggal Serta harta bendanya Dalam semangat membela kemerdekaan Indonesia Sekian dari saya Terima kasih telah mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!